Terima kasih masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara puluhan pekerja migran Indonesia dari Malaysia menolak karantina selama 3 hari saat tiba di daerah asal Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Mereka beralasan bebas COVID-19 berdasarkan hasil tes swab. Terima kasih telah menonton. Berdali bebas COVID-19 karena sudah 4 kali menjalani tes swab di Malaysia dan Surabaya. Selain itu, 27 PMI yang tiba 1 hari sebelumnya diperbolehkan pulang tanpa menjalani karantina 3 hari. Aturan tidak. Aturan saya pasti ikutin. Tapi kalau saya tidak ada gejala apa-apa, saya mohon, saya mau balik sekarang juga. Itu peninginan saya. Sebab menurut pemeriksaan saya, saya negatif. Tidak ada apa-apa. Tim medis menilai munculnya penolakan karantina dari pekerja migran di picu sosialisasi yang kurang baik. Petugas medis meminta pemerintah untuk mensosialisasikan karantina di Kabupaten sejak kedatangan PMI di Surabaya. Mereka baru mendapat penjelasan kalau akan dilakukan karantina di sini. Jadi mungkin untuk langkah kedepannya kita akan melakukan preventif mungkin untuk penjemputan. Pada saat penjemputan akan dijelaskan terlebih dahulu di Surabaya oleh tim penjemputan. Ini gelombang kedua dong. Gelombang pertama sudah dipulangkan sebelum tiga hari. Ada komentar dong? Kami saya pelaksana. Jadi mungkin untuk tanggapan mungkin yang berwenang. Karena gagal dibujuk oleh pihak TNI dan Polri, 20 PMI akhirnya diperbolehkan pulang. Nurhalis Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!